Saya akan cari cara sendiri untuk mencari keadilan. Kenapa Umir van dera kata seperti itu? Hai penonton setia youtube RCTI layar drama Indonesia. Saya Aliyar Saloka, pemeran Aldebaran. Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah sedia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di youtube RCTI layar drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 9.45 WIB hanya di RCTI. Jadi info apalagi yang Pak Al butuhkan dari saya saat ini? Ya sebenarnya masih banyak sih, Pak. Informasi yang saya butuhkan tentang kejadian 29 tahun yang lalu itu. Begini, Pak Jeremy. Sewaktu kejadian, setelah kejadian lebih tepatnya. Iya. Apa Pak Jeremy sempat bertemu dengan salah satu keluarga korban? Atau korban yang masih hidup sempat bertemu atau enggak? Iya. Saya bertemu keluarganya. Saya waktu itu sempat ke rumah sakit, Pak. Suster, saya wartawan kabar terkini. Saya ingin ketemu keluarga korban kecelakaan mobil yang dibawa ke sini 1-2 jam yang lalu. Oh iya, Pak. Itu orang ya? Namanya Tama. Oh, oke. Makasih, Sus. Tama. Permisi, Mas. Iya. Saya wartawan kabar terkini. Apa mas keluarga korban? Maaf. Saya enggak mau diwancar soal itu. Oke. Kondisi Tama pada saat itu seperti apa ya? Kondisinya hanya luka ringan, Pak. Tapi saat itu juga ada seorang pria yang datang bersama Tama. Saya sempat tanya ke pria itu. Apa dia keluarganya Tama? Dia bilang bukan. Katanya dia hanya menolong korban dan mengantarkannya ke rumah sakit. Siapa, Pak? Namanya... Oh iya, Chandra, Pak. Chandra? Iya. Sempat itu enggak? Waktu dulu sempat tukaran nomor telepon? Dulu saya sempat punya nomor kontak pager-nya, Pak. Tapi sejak saat itu saya sudah tidak kontak lagi dengan dia. Yang saya ingat namanya Chandra. Dan dia seorang pengusaha kayu dari Malang. 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 Pak Chandra, bapaknya Nino kan dari Malang. Dan Pak Chandra kan pengusaha kayu. Oh, maaf. Maaf. Al-Depaaran. Halo, Al. Selamat siang, Om. Om. Maaf, saya ganggu waktunya. Ada yang ingin saya tanyakan tentang... Mungkin agak sedikit lama ya, Om waktunya. Ini masalah 29 tahun yang lalu. Mengenai kecelakaan yang pernah melibatkan Om Irfan. Ada apa, Al? Itu betul Om yang pernah menyelamatkan Om Irfan? Iya. Om pernah menolong mereka. Ya Allah, jadi benar. Ternyata Pak Chandra yang nolong Om Irfan. Ada apa emangnya? Om. Maaf nih sekali lagi. Kira-kira Om punya sedikit waktu enggak, Om? Saya ingin bicara sementara sama Om Chandra. Setengah jam lagi lah di Vinan Cafe. Bisa enggak, Om ya? Ya, bisa, bisa. Oke, nanti Om kesana. Terima kasih banyak ya, Om ya. Yuk. Ada apa ya, Al? Oke, maaf tadi Pak. Jadi, ada lagi yang Pak Al ingin tanyakan pada saya saat ini? Untuk saat ini sih... Ya, cukup. Cukup sih, Pak. Cuma nanti kalau misalkan saya ingin bertanya lagi, maaf sekali kalau misalkan saya ganggu waktunya lagi, Pak. Tidak masalah, Pak. Baik, baik. Saya permisi ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak pajar yang sama-sama, Pak. Ma? Tidak, Pak. Papa mau pergi dulu ya. Mau ke mana, Pak? Mau ke Cafe Finland. Mau ketemu Al. Al? Aldebaran suaminya Andin? Iya, Aldebaran. Oh. Mau ngapain, Pak? Bapak juga nggak tahu, Pak. Ya, mungkin aja ada sesuatu hal yang penting. Ya. Ya, udah. Bapak jalan dulu ya. Ya, ya. Oke, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Pak. Iya. Kok Al mau ketemu sama Papa sih? Jangan-jangan Al tahu kalau Nino mau bikin acara ulang tahunnya Rena. Aduh, gawat kalau kayak gini nih. Bisa-bisa Al ngelarang Papa untuk Nino bikin acaranya Rena kalau kayak gini. Aduh. Saya ingin berterima kasih karena Om Sandro sudah bisa menjembatkan waktunya untuk datang ke sini. Iya. Tidak ada masalah, Ah. Apa yang bisa Om bantu? Ada apa? Iya. Jadi gini, Om. Sebenarnya saya itu cuma ingin tahu cerita detailnya kejadian yang menimpa Om Irfan dan meniang Mama Sofia dulu 29 tahun yang lalu ketika mereka kecelakaan. Itu benar Om Chandra sendiri yang menolong mereka? Iya. Itu benar, Om. Saat itu tidak ada orang lain. Saya tuh ingin ingin tahu rangkaian dan kejadiannya itu seperti apa, Om. Supaya lebih jelasnya, kalau memang tidak keberatan, bisa cerita sedikit memang ke saya. Om tidak keberatan. Tidak ada masalah, Betul. Kondisi Om Irfan pada saat itu bagaimana, Om? Om Irfan mengalami luka tapi enggak parah. Saat kecelakaan, dia masih dalam kanan sadar. Oke, sempat bilang ke Om Chandra siapa pelaku yang menabrak mereka. apa kamu sempat lihat pelaku tabrak lari tadi? Kalau kamu lihat dan kamu tahu, kamu lapor ke polisi biar orang itu segera ditangkap. Tidak perlu, Pak. Kenapa enggak perlu? Percuma. Bapak enggak ngerti. Kenapa kamu bilang berjumpa? Jadi gini, Pak. Dulu waktu saya SMA kelas 2, saya pernah dikeroyok. Pada waktu itu, saya ditonjok habis-habisan sampai luka parah. Pada akhirnya saya masuk rumah sakit dan mendapatkan lima belas cahitan. Astaghfirullahaladzim. Pelaku pengeroyokan anak pengusaha Bogor. Lain Bapak tahu apa selanjutnya? Kenapa? Anak itu bebas, tidak ditangkap, dan dia baik-baik saja di luar sana. Dengan gampangnya dia bisa pindah sekolah. Jadi, saya rasa sekarang pun akan sama. Saya akan cari cara sendiri untuk mencari keadilan. Kenapa Om Mirvan berkata seperti itu? Apa Om Mirvan sadar kalau papa yang ada di mobil tersebut ya? Bagaimana? Ada lagi yang kamu pertanyaan semua? Mungkin cukup dulu. Cuma nanti kalau misalkan ada yang mau saya tanyakan, maaf kalau saya butuh waktu Om Chandra lagi ya. Ya, Om selalu bersedih dengan kamu. Terima kasih banyak. Oh iya. Ya. Besok Rena ulang tahun ya? Iya. Kalau kamu sama Antin mengizinkan, Om mengucapkan selamat ulang tahun ke Rena. Karena selama ini, Om nggak pernah mengucapkan selamat ulang tahun. Apapun yang terjadi di masa lalu, Rena tetap cucu. Besok saya rencana memang membuat pesta ulang tahun di sekolahnya Rena. Om Chandra bisa datang ke sana. Atau bisa mampir ke rumah nanti. Terima kasih, Om. Terima kasih, Om. Sampai-sampai, Om. Ya. Kalau begitu, Om permisi dulu ya. Om masih banyak rencana. Ayah. Terima kasih banyak, Om. Maaf saya mengganggu waktunya. Terima kasih, Om. Ya. Pas banget Rena sebentar lagi keluar sekolah.